S.B.B. di masa transisi memang kita lakukan terkait dengan antisipasi di pusat-pusat kerumunan atau keramean orang. Di antaranya yang sekarang sudah diberikan kelonggaran setelah kemenangan PSBB penuh sekarang ada masa transisi. Di masa transisi ini ada kelonggaran-kelonggaran untuk melakukan aktivitas di antara pusat kerumunan di pasar-pasar. Untuk antisipasi di pasar-pasar karena memang pasar ini merupakan salah satu tempat interaksi warga masyarakat yang akan berbelanja. Kita juga memberikan keyakinan kepada warga masyarakat bahwa masyarakat yang datang ke pasar itu dalam situasi kondisi yang aman. Di antaranya kita mesti melakukan dan pengecekan secara langsung. Apakah kondisi di pasar itu benar-benar sudah melakukan protokol kesehatan atau tidak. Nah dengan diadakannya penindakan ini sebagai salah satu pembelajaran juga juga memberikan sanksi kepada para pedagang termasuk juga para pengunjung pasar yang mereka datang ke pasar tidak memperhatikan protokol kesehatan. Harapannya dengan ada di tindakan mereka akan sadar dan mereka akan jirah untuk tidak mengabaikan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Selanjutnya juga kami juga termasuk untuk mengecek juga dengan kondisi pasar. Jangan sampai kondisi pasar yang sedang sekarang mulai dibuka dengan diberikan kelonggaran-kelonggaran mereka juga diminta untuk memperhatikan terkait dengan sarana-perasana protokol kesehatan. Termasuk juga mungkin ada akses-akses yang masuk ke pasar yang sebelumnya pada saat normal mungkin ada 10 atau mungkin 8 pada saat kondisi transisi ini. Ya walaupun diberikan kelonggaran yang sebelumnya sudah ditutup ya paling enggak setengahnya mungkin nanti kita buka yang sisanya ditutup. Sehingga disitu ada terjadi pembatasan atau pengaturan agar dapat dikontrol, agar dapat dikendalikan tidak seperti normal biasa. Tapi sekarang adalah pada saat masa transisi yang memang perlu diperhatikan, perlu dikendalikan sehingga apa yang namanya kasus-kasus COVID ini tidak terus meningkat. Mudah-mudahan dengan adanya pendegakan ini warga masyarakat termasuk juga para pedagang yang ada di pasar akan lebih memperhatikan masalah protokol kesehatan. Karena untuk keselamatan dan keamanan baik pedagang maupun para pengunjung pasar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!